Hai semua, di video kali ini aku mau bikin resep lepat atau lape atau lemet tanpa menggunakan tepung sama sekali 100% murni adonannya dari singkong rasanya enak banget, legit, empuk nah bagi teman-teman yang penasaran cara aku bikinnya bagaimana dan bahan-bahan apa aja yang aku gunakan yuk disimak videonya sampai selesai sebelum kita lanjut ke tahap membuatnya, nah bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami, terima kasih untuk bahannya disini aku gunakan 1 kg singkong parut singkongnya ini sudah aku sisir gula merah, sudah aku haluskan gula merah ini adonan campuran dari gula merah hasilnya sudah seperti ini ya teman-teman, kalau sudah campur dengan gula merah kemudian tambahkan 200 gr kelapa parut, untuk kelapa parutnya kelapa parut muda ya teman-teman setengah tua, nah untuk daunnya ini aku gunakan daun irisan dari daun pandan supaya nanti aromanya itu harum kemudian aduk hingga tercampur merata, hingga benar-benar merata ya teman-teman setelah adonannya merata, tambahkan 200 gr gula pasir, aduk kembali hingga tercampur merata setelah tercampur merata, lalu kita bungkus lepat lape atau lemetnya kita ambil 1 sendok makan adonan lapenya, kemudian kita bungkus menggunakan daun pisang untuk daun pisangnya disini sudah kita bakar sebentar ya teman-teman, supaya tekstur dari daun pisangnya itu lemas sebelum lapenya kita bungkus, kasih intinya menggunakan gula merah kemudian letakkan ke dalam kukusan satu per satu lakukan cara pembukusan lapenya hingga selesai selamat menikmati nah ini dia, lapenya sudah terbungkus semua kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman supaya matangnya itu luar dalam nah ini dia penampakannya belum matang nah sudah 15 menit sudah matang ya teman-teman ini kita akan ambil satu kita akan coba lihat teksturnya di dalam nah ini dia, lapenya sudah dingin ya teman-teman, sudah bisa kita lihat gak panas lagi di tangan nah ini dia, lape singkong murni tanpa tepung ya teman-teman ini bener-bener enak banget legit, empuk dan kenyal banget nah bagi teman-teman wajib banget dicoba resep yang satu ini terima kasih sampai jumpa di video kami berikutnya daaah